Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal Lukisan Nira Rokidul memang masih menjadi misteri Sebab diketahui melukis Nira Rokidul tidak bisa dilakukan dengan sembarangan Bahkan diketahui ada beberapa pelukis Nira Rokidul Yang akhirnya alami kisah tragis setelah membuat lukisan Nira Rokidul Diketahui banyak pelukis yang akhirnya meninggal atau disebut-sebut menjadi tebusan karena melukis Nira Rokidul Meninggal memang hal biasa karena setiap manusia tentu akan mati Namun, lukisan mistis Nira Rokidul tersebut diduga memiliki keterkaitan Atas meninggalnya para pelukis Nira Rokidul yang terus terulang berkali-kali Siapakah mereka? Sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Guru Paranormal Aktifkan akar lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini Seputar ilmu spiritual dan supranatural Ada pun bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Berikut beberapa pelukis Nira Rokidul yang alami kisah tragis Yang pertama, Basuki Abdullah Sebagai pelukis kelas dunia, tentunya seorang Basuki Abdullah tertarik untuk melukis Nira Rokidul Namun, dikabarkan setelah Basuki Abdullah melawat ke pantai Parangkulitis Pelukis tersebut ditemukan tewas terbunuh di dalam rumah Saat ini, lukisan beliau tersebut terpajang di dalam kamar nomor 308 Hotel Ina Samudera Pelabuhan Ratu Dilengkapi dengan aroma dupa dan perhiasan mistis, kamar tersebut tidak dibuka untuk umum Kedua, Didi Suardi Seorang pelukis asal Solo, Jawa Tengah meninggal pada tahun 2001 Tepat sepekan beliau menyelesaikan hasil lukisan Nira Rokidul Meninggalnya, Didi Suardi kerap dikaitkan dengan lukisan Nira Rokidul tersebut Selanjutnya, Suharjo Suharjo pun mengalami kisah tragis seperti pelukis Nira Rokidul lainnya Suharjo bahkan menyelesaikan lukisan tersebut dalam keadaan mulai sakit hingga akhirnya meninggal Tentunya, masih banyak kisah mistis lain yang dialami oleh para pelukis Nira Rokidul Namun diketahui, jika seorang pelukis Nira Rokidul melakukan tahapan ritual tertentu sebelum melukis Nira Rokidul Maka akan diberikan kelancaran Hal ini disebut dengan perjanjian atau meminta izin untuk melukis Nira Rokidul Sehingga tidak sembarangan orang yang mampu melukis Nira Rokidul dengan lancar Mengingat ritual yang perlu dilaksanakan pun tidak sembarangan Oleh karena hal inilah, tidak banyak pelukis yang berani melukis Nira Rokidul Dan lukisan Nira Rokidul dihargai sangat mahal dan fantastis Banyak yang beranggapan bahwa selain nilai mistis yang dibawa lukisan Seorang pemilik lukisan juga diberi keselamatan, perlindungan, dan kemakmuran dalam hidupnya Nah, misalnya saja Kang Mas Ruhat Bahkan beliau melakukan beberapa lukisan Nira Rokidul dengan berbagai gaya Tentunya lukisan ini tidak sembarangan karena mengadung tuah yang istimewa Ingin tahu lebih lanjut tentang lukisan Nira Rokidul dari Kang Mas Ruhat? Silakan, Anda bisa kunjungi www.antikbertuah.com Atau Anda bisa langsung kontak admin Kang Mas Ruhat Di 082-223-338-771 Atau di 085-712-999-772 Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!